Ini adalah blind box Doraemon yang di dalamnya bakal ada 8 mainan Doraemon Dan gue disini mengincar secret karakternya yaitu Doraemon dengan minimaker kameranya Jadi pertanyaannya, apakah di video kali ini gue berhasil mendapatkan secret karakternya tersebut? Jadi yaudah, langsung aja tonton video ini, sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing blind box Doraemon Oke, jadi ini adalah salah satu blind box yang gue paling excited pengen bukanya Karena Doraemon ini adalah tontonan dan juga bacaan komik gue waktu masih kecil Gue gak tau ya gen Z sekarang itu nonton Doraemon atau enggak Tapi Doraemon itu bener-bener legendaris banget guys Jadi buat yang belum kenal sama Doraemon, semoga kalian jadi kenal sama Doraemon dari video ini Nah ini mainan juga konsepnya seru banget Karena disini kita gak akan cuma mendapatkan Doraemonnya Tapi kita juga bakal mendapatkan alat-alat ajaibnya Doraemon Makanya disini namanya Doraemon Secret Gadget Yang dimana artinya kita bakal mendapatkan Doraemon dengan gadgetnya yang berbeda-beda Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa langsung aja ketemu sama Doraemonnya Langsung aja kita unboxing dia Semua-sema Oke, jadi ini dia boxnya Masih dibungkus plastik Langsung aja kita buki plastiknya guys Selepet Dan ini dia penampakan boxnya setelah kita buka dari plastiknya Makin kelihatan desainnya Dan ini yang menarik ya Dimana alat-alatnya itu digambarin kayak di dalam runner gitu Alias kerangka rakitan yang biasanya ada di Gundam Dan kita bisa ngeliat alat-alat apa aja yang bakal kita dapetin dari blind box ini Dan ada satu secretnya nih Yaitu mini maker kameranya Doraemon Dan ini juga boxnya beda banget sama box-blind box biasa Dia bertekstur banget gitu guys Jadi kalo diperhatiin, ini tuh kayak agak kasar-kasar gitu Tapi malah jadi enak buat dipegang sih Nah, tampak depannya sendiri kira-kira seperti ini Disini kita bisa lihat mainan-mainan yang kita bakalan dapetin di blind box kali ini Tampak sampingnya kira-kira kayak gini Ada Dora Mi Satunya lagi ada Doraemon disini guys Tampak belakangnya ada logo Doraemon Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalo kalian beli Beli aja kagak, apalagi baca Jadi yaudah, kira-kira seperti itu Packaging dari blind box Doraemon by 52 Toys ini Sekarang langsung aja kita intip isinya Nah, ini dia isi dari boxnya guys Ini desain boxnya cantik banget gak sih? Anyway, langsung aja kita ambil dari box pertama ini Langsung aja kita selepet Buki, pokoknya Lepetin lagi Kita lihat, kita mendapatkan yang mana Satu, dua, dan juga tiga Alright, alright, alright Ternyata kita mendapatkan Doraemon dengan mall glovesnya guys Yang dimana ini adalah alat buat dia ngegali tanah gitu Makanya disini seolah-olah dia habis keluar dari tanah begini guys Dan ini juga beda banget Kartunya beda dari blind box biasa Yang dimana kartunya itu bentuknya kayak kantong ajaib gitu Dan kita bisa buka seperti ini Ih, gila gak sih? Lucu banget gak sih guys? Seperti biasa ya 52 Toys itu selalu memberikan kita sesuatu yang unik Nah, kali ini yang unik adalah kartunya Doraemon ini guys Dan untuk overall looksnya dari Doraemon sendiri Kira-kira seperti ini penampakannya Lucu banget gak sih? Apalagi dia disini kayak setengah badan gitu Jadi kalau ditaruh di meja ataupun di lantai Dia bakalan kelihatan bener-bener keluar dari tanah seperti ini guys Jadi itu dia box pertama kita mendapatkan Doraemon Mall Gloves ini Kita lanjut lagi unboxing box kedua Kita lihat kita bakal mendapatkan yang mana lagi kali ini Selepet! Buki! Wow, wow Udah ada aksesorisnya nih Oke, aduh Udah tau dong gue Ini udah ada busur dan juga panahnya guys Udah tau banget ini alatnya yang mana ya Udah pasti banget disini kita mendapatkan Doraemon Cupid's Arrow Tapi kita lihat aja Doraemonnya kira-kira selucu apa ya Kita selepetin lagi Dan ini dia isinya Alright, alright, alright Sesuai dengan temanya cinta-cintaan Makanya ini matanya love-love gini guys Sekarang saatnya kita rakit dulu dia seperti ini Dan voila Ini dia overall looksnya dari Doraemon Cupid's Arrow Jadi lucu banget Tangan kanannya megang busur gitu Sedangkan tangan kirinya megang panah yang ada love-nya gitu guys Muka Doraemonnya juga lucu banget Karena dia lagi kesem-sem gitu ceritanya Dan so far gue bisa bilang ini detailnya clean banget sih Apalagi kalau kita lihat dari tampak belakangnya Bener-bener gemes banget coy Bulet-bulet gimana gitu Jadi itu dia box kedua Kita mendapatkan Doraemon Cupid's Arrow ini Lanjut lagi, lanjut lagi kita unboxing box selanjutnya Kita ambil box ketiga ini ya guys ya Slepet Puking Lagi-lagi kita udah mendapatkan sepilan dari aksesorisnya ya Yang dimana disini ada ember dan juga kuas gitu Dan wow Oke, 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 oke Ini beda sama yang lain nih Yang dimana kita mendapatkan base-nya gitu cuy Dia jujur yang lain sebenernya gue agak gregetan sih Karena dua yang tadi gak dapet stand base-nya sama sekali Sedangkan yang ini dapet guys Kita lihat aja gimana kalau digabungin nanti Kita ambil dulu Doraemon-nya Lepetin lagi Dan kita lihat isinya Ini dia Doraemon-nya yang lagi melet begini Dan kalau namanya sih Ini adalah Doraemon Graffiti Paint Jadi kita coba dulu pakai aksesorisnya disini Yang dimana kita mendapatkan ember yang pertama Dan yang kedua disini kita mendapatkan kuasnya seperti ini Dan yang ketiga disini kita mendapatkan base-nya ini Sekarang saat kita tempel ke base-nya Dan pasang kedua aksesorisnya seperti ini dan Ini dia overall looks-nya dari Doraemon Graffiti Paint Lucu banget Doraemon-nya kayak lagi melet gitu mukanya Diikuti dengan tangan kanannya yang lagi megang kuas Dan juga tangan kirinya yang lagi megang ember dengan penucat Nah stand base-nya ini bener-bener diperlukan Karena emang ini kalau gak ada stand base-nya ya Dia bener-bener jomplah guys Jadi kalau gue lepas dan gue taruh Dia gak akan bisa seimbang kayak gitu Jadi so far gue bisa bilang ini yang paling komplit nih Aksesorisnya paling gak pelit karena kita mendapatkan 3 aksesoris sekaligus Termasuk stand base-nya Jadi buat kalian beli satuan dan tiba-tiba dapet ini Menurut gue cukup cengli sih Karena aksesorisnya cukup banyak seperti ini guys Jadi itu dia box ketiga Sekarang kita lanjut lagi ambil box keempat Langsung aja kita ambil box-nya Slepet Dan lagi-lagi udah kespilih ini aksesorisnya Tapi gue masih no clue Gue gak tau kita dapet yang mana ya Kita slepetin lagi Dan ini di... Oh my god Oh my god Ternyata disini kita mendapatkan Dora Mi guys Yang lagi galet Maksudnya lagi ngerogokantong ajaibnya Dan ya benar sekali disini adalah aksesorisnya Yang bernama Sring Ray Jadi ceritanya kayak senter Tapi buat ngecilin gitu Bentuknya imut banget Kayak begini guys Ya ampun Udah kayak bunga matahari gak sih Dan ini berarti ngerakitnya cuma begini doang Dan wala Ini dia obrol looksnya dari Dora Mi Beserta Sring Ray-nya dia Mukanya bener-bener lucu banget Dan ini satu-satunya karakter yang beda Dari blind box kali ini Karena di blind box kali ini Kita bakal mendapatkan Full Doraemon Plus satu Dora Mi ini aja Dan sama ya Yang ini gak ada stand base-nya Bener-bener polosan gini aja Untuk detail sendiri Kalian bisa lihat Dia bener-bener sesimpel ini aja guys Udah kayak Doraemon versi cantik sih Matanya berbinar Ada blush on-nya Dan juga warnanya kuning begini Jadi itu dia box keempat Kita mendapatkan Dora Mi Yang bahkan ini kartunya aja Berubah jadi warna kuning begini Sekarang kita lanjut lagi guys Kita ambil box selanjutnya Semoga aja Ini adalah secret karakternya Kita selepet Puky Lagi-lagi nih Kenapa selesai udah ke spill duluan Gitu loh bro bro Oh wow 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 Cukup banyak loh ini Jadi ini udah fix banget sih Kita mendapatkan Center pembesarnya Doraemon Yang gue sebenernya berharap Punya juga guys Kita selepetin aja Dan kita ambil pertama Disini kita mendapatkan Dora yakinya yang cukup besar Next ya kita mendapatkan Dora yakinya dengan ukuran normal Dan kita juga mendapatkan Magnify Ray-nya seperti ini Wow dari cacing jadi naga guys Lanjut lagi kita ambil Doraemonnya dulu Kita selepetin lagi Dan ini dia penampakan Doraemonnya guys Ini mukanya bener-bener Excited Puas banget ya Karena dia berhasil Membesarkan titik gue Maksudnya berhasil Membesarkan Dora yakinya Kita tinggal rakit aja Beserta senternya Seperti ini Dan Ini dia overall looksnya Dari Doraemon Magnify Ray Jadi konsepnya Disini dia lagi Demonstrasi Cara pakai alatnya gitu Dan ada contohnya Dora yakinya jadi gede Beneran Dan untuk Ngekalin sinarnya Mereka bikin Dari plastik translucent Warna kuning ini guys Ini so far mukanya Menurut gue Yang paling mirip Doraemon Karena mungkin Dia sering berekspresi Kayak gini kali ya Makanya gue lebih familiar Ngeliat mukanya Dan so far ini Yang paling dapet Si konsepnya Yang dimana dia Bener-bener Bisa demonstrasiin Keajaiban Dari alatnya dia Ceritanya Jadi itu dia box kelima Disini kita mendapatkan Doraemon Magnify Ray Ini guys Kita lanjut lagi nih Belum dapet Secret karakternya Kenapa ya Susah banget Dapet secret karakter Di channel ini gitu Langsung aja Kita ambil box ke enam Slepet Buki Oh ya Kita mendapatkan Aksesorisnya duluan lagi nih Oh wow Dan ini lucu banget Karena disini kita Mendapatkan Doraemon Yang bertumpuk-tumpuk Seperti ini Dan satu lagi Disini kita Mendapatkan Karpet gitu guys Yang namanya Gourmet Table Cloth Dan sekarang Saat kita ambil Doraemonnya Kita lihat selucu Apa yang kali ini Lepetin lagi Dan ini dia Doraemonnya Yang lagi Menyantap Doraemon Tuh kalian lihat sendiri Ceria banget dia Kalau udah ketemu Doraemon Dan yang ini Nggak perlu dirakit Karena dia bener-bener Tinggal ditaruh Di atasnya aja Dan kira-kira Seperti ini Overall looksnya Ekspresif banget Mukanya Bener-bener Ceria Seneng banget Dan juga lucunya Doraemonnya Disini kayak Udah kemakan gitu Detailnya juga Mendukung banget Ilusi Kalau dia tuh Abis makan gitu Ceritanya Ah sesuatu Doraemon yang numpuknya Juga bagus banget Bikin gue lapar Sendiri sih Ini ngeliatnya Jadi itu ya Box ke-6 guys Kita menjapatkan Doraemon yang lagi Makan Doraemon ini Sekarang kita lanjut lagi Buat unboxing box Lanjutnya Kita ambil box Nomor 7 ini Kita selepet Lepetin lagi Semoga secret Semoga secret Semoga secret Alamakjang Alamakjang Ternyata kita mendapatkan Doraemon Air Cannon ini guys Dan ini yang paling busuk sih Kenapa gue bilang busuk? Karena kita gak mendapatkan Aksesoris apa-apa Literally cuma ini doang Dan juga kartunya dia Seperti ini guys Udah Itu doang Bener-bener Bedit yang ini nih Tapi untuk overall looksnya Kira-kira seperti ini Penampakannya Yang ini ya Sestorisnya Lagi marah gitu ceritanya Kalian bisa lihat Dari ekspresi mata Dan juga mulutnya dia ini guys Bener-bener marah besar nih Kayaknya nih Untuk detail juga Posenya bener-bener Biasa banget Terlalu simple ya Cuma berdiri aja kayak gini Sambil nodongin Air Cannonnya Gitu doang Ini nih ya Kalau kalian beli satuan Dan dapat dia Ini yang paling gak cuan sih Karena bener-bener Cuma dapat begini aja guys Literally ini aja Gak ada Sestoris apapun Jadi yaudah Itu dia Box ke-7 Kita mendapatkan Air Cannon Doraemon ini Sekarang kita ada Di box terakhir Dan kita cuma bisa berharap Mendapatkan Secret karakternya disini Karena ini doang Harapan kita satu-satunya Langsung aja kita Ambil box terakhir ini Semoga angka 8 Adalah angka yang beneran Hoki ya Kita selepetin Hoki Ada aksesorisnya Tapi gue gak mau lihat dulu Kita ambil Doraemonnya Kita selepetin lagi Dan kita lihat Doraemonnya yang mana nih Kalau ekspresinya lagi nangis Tandanya kita gak dapet yang secret Karena yang Sonic Solidfire Dia mukanya kayak lagi sedih gitu Tapi kalau kita mendapatkan Doraemon Yang ekspresinya seneng Artinya kita mendapatkan Secret karakternya Kita lihat aja Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Dan juga Tiga Sama kayak ekspresi gue sekarang Yang dimana kita mendapatkan Doraemon Dengan ekspresi sedih ini guys Kenapa ya Gue gak pernah dapet secret gitu loh Berarti benar sekali Disini yang tadi gue buang Adalah asesorisnya guys Dan ternyata benar aja Disini kita mendapatkan Sonic Solidifiernya Seperti ini Dan untuk overall looksnya Kira-kira seperti ini Penampakannya Jadi ceritanya ekspresinya Lagi nangis begitu Lagi merengek Dan tangan kirinya semacam Kayak megang botol gitu guys Nah ini Yang punya gue Ada kecacatan nih guys Yang dimana Kalau diperhatikan Ini loncengnya dia Miring begitu Dipunya gue Gue ada cross check Di foto orang-orang yang beli ini Dan ternyata Ini lurus harusnya Jadi sudah dapat dipastikan Ini adalah defect guys Udah Mana kagak dapet secretnya Dapet yang defect pula Mantap bener ini ya Emosi Saya emosi Tapi yaudah Gak apa-apa Itu dia tadi Penutup dari perjalanan kita Buat unboxing Blind box Doraemon ini Ini dia Doraemon Sonic Solidifier Hah Gagal maning Gagal maning Son Son Overall ini adalah perjalanan mesin waktu Yang cukup menyenangkan sih Beberapa figur gue suka banget Karena aksesorisnya banyak Dan juga posenya bagus Tapi beberapa juga bakal bikin greget kalian sih Kalau kalian beli satuan Dan dapet yang gak ada aksesorisnya kayak begini Tapi balik lagi Menurut kalian gimana nih? Berapa ratingnya dari 1-10 Buat blind box Doraemon ini? Silahkan komen di bawah Dan sekarang buat yang nanya harganya berapui Ini kemarin gue beli di online Dengan harga Rp 1.672.000 Harga yang cukup standar Buat blind box Yang dimana emang agak mahal ya Jadinya ini semua Kalau dirata-ratain Kalau beli satuan Harganya Rp 209.000 Tapi walaupun agak mahal Gue yakin para fans Doraemon di luar sana Cukup ngiler sih ngeliat satu ini Karena konsepnya cukup menarik Yang dimana dia kayak nge-compile gitu Beberapa gadgetnya Doraemon yang cukup terkenal Jadi ngeliat ini Berasa kangen banget sih sama Doraemon Berasa pengen nonton lagi sirisnya Doraemon guys Jadi buat kalian semua di luar sana Yang keracunan juga sama mainan ini Tenang aja Tenang aja Gue tidak akan memberikan antidotnya Tapi gue akan memberikan racunnya langsung guys Gue udah taruh link pembeliannya di bawah Jadi buat kalian yang ingin beli Langsung aja sikat link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Semoga kalian bertahun di channel gue dan Mainan adalah teman yang ada Doraemon Alat membesar kontro Eh eh Jadi yaudah Tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa langsung aja Supaya kita bisa langsung aja Supaya kita bisa langsung aja Kenapa gue gak bisa ngomong ya Yang menurut aja Rugi dong Langsung aja kita Aksesoris Dora Sampai jumpa